Menikahimu takdirku Bab 152 Awalnya bulan berusaha menahan kantuk Saat waktu menunjukkan jam 9 lebih 30 menit Juno sempat mengutarakan keinginan untuk pulang malam ini ke Bandung Tapi akhirnya jam 10 matanya sudah tidak bisa dikondisikan Tidur dengan lelap hingga tidak sadar akan lingkungan sekitar Menjelang subuh, bulan terbangun, suara solawat dari masjid samar-samar terdengar Dilihatnya jam digital yang menempel di meja belajarnya Ternyata sudah mendekati subuh, jam 4 lebih 5 menit, 30 menit lagi azan subuh Namun saat ia akan menjejakkan kakinya di lantai Ada sosok tubuh yang sedang tertidur di kasur bawah menyita pandangannya Siapa? Beni? Bulan memicinkan mata dan melihat dengan seksama Aak Tanyanya kaget, disentuhnya laki-laki yang sedang tertidur itu Hem? Apa? Aku masih ngantuk, ucap Juno sambil membalikkan tubuh Kapan pulang? Kok aku gak tau sih? Bulan melorot turun, duduk di samping suaminya Malam jam 2 belas, paket travel terakhir, jawab Juno dengan suara tidak jelas Paket travel, kenapa gak bawa mobil sendiri? Mogok Tanya bulan bingung Hem besok aja ceritanya, aku ngantuk Ah, Juno mengibaskan tubuhnya tanda tidak ingin diganggu Bulan cemberut kesal, dari kemarin ia menunggu-nunggu kedatangan suaminya Tapi saat sudah datang malah tidak mau diganggu Kenapa gak tidur di atas sama aku? Tanya bulan kesal Juno diam tidak menjawab Bulan semakin kesal, kondisinya sekarang terasa segar Ah, kenapa gak mau tidur di atas sama aku? Tanyanya lagi, beberapa malam kemarin Juno selalu merayunya untuk membuat sambungan video live sampai ia pusing sendiri Tapi saat pulang malah tidak mau berdekatan sama sekali dengannya Ah, ih malah tidur, ucap bulan kesal Beda kalau udah ketemu mantan mah, gak inget lagi sama istri, potaknya penuh sama mantan Huf, ucap bulan, tangan dan kakinya mendorong agar Juno menjauh Kemudian mencoba berdiri untuk turun dari tempat tidur yang ditempat di Juno Belum sempat ia turun menginjak lantai, tangan suaminya sudah menarik sehingga ia terjatuh di panggung konser Aduh ah, ih hati-hati, aku tuh lagi hamil Oh iya lupa, maaf-maaf, gak apa-apa kan, Juno langsung mengusap-usap perut bulan dengan lembut Awas ah mau sholat subuh, bentar lagi azan, ucap bulan ketus sambil menyingkirkan tangan Juno dari perutnya Masih lama ah, udah disini Gak mau Ucap bulan ketus, merasa tadi diabaikan sehingga membuatnya gampang meradang Aku tuh gak kuat kalau tidur sama kamu tadi malam Kamu tuh tidur baju kemana-mana selimut di lantai Pemelambai-lambai kayak pengen dibelai Kalau aku gak kuat nanti siapa yang mau tanggung jawab kalau ada apa-apa sama anak kita Pasti nanti aku yang disalahin padahal kamu yang memicunya Ucapnya dengan nada serak Tuh ini aja udah bangun, suara Juno terdengar sedih Bulan langsung tersenyum mendengar alasan Juno Aku tidurnya gak bisa diem makanya mesti pakai training atau piyama panjang Supaya gak kelihatan kemana-mana Tadi malam panas udaranya jadi aku buka celana trainingnya Jelas bulan sambil tersenyum Awalnya marah jadi langsung merapat dekat merasakan kehangatan yang sudah dimilikinya Aduh kamu jangan gini Suara Juno terdengar menderita Hehehe pengen yah Ah sekarang ngomongnya puitis terus Pahme lambai-lambai kayak pengen dibelai Sekalian diselesaikan dong puisinya Pahme lambai-lambai kayak pengen dibelai Dat terlihat membusung seperti ingin diusung Ahahaha bulan semakin semangat untuk menggoda suaminya Kamu tuh gimana sih Aku beneran ini udah gak kuat Hampir sebulan ini otak terasa panas Gak bisa berpikir bebas Aduh kenapa ini ngomong jadi makin membekas Seperti daun yang sudah meranggas Juno tertawa sendiri Otaknya menjadi lebih puitis tanpa disadari Bulan tertawa terkekes senang Semakin merapatkan diri pada laki-laki yang sudah lama tidak ia dekap Tangan Juno pun merangkul erat pada bulan Seperti gurita yang takut kehilangan pegangan Aak ucap bulan dengan suara ragu Juno masih memeluknya erat sambil masih memejamkan mata Em, kata Afi kalau gak bisa dinin bisa take away Ucapnya sambil berbisik pelan seakan takut suaranya terdengar keluar Juno yang sudah setengah tertidur kembali tersadar karena ucapan bulan yang tidak jelas konteksnya Maksudnya apa? Masa jam segini kamu makan fast food? Ditatapnya muka bulan yang terlihat malu-malu Rasanya seperti sudah bertahun-tahun tidak melihat muka istrinya dalam keremangan kamar seperti ini Bukaan ih, bulan memukul bahu suaminya dengan gemas Ia sebetulnya ragu-ragu untuk mengungkapkan Tapi rasa kasih pada suami dan cerita dari Afi membuat pikirannya menjadi berkembang liar tanpa kendali Hehehe sebenarnya aku malu ngomongnya Hem ini loh Kata Afi kalau lagi hamil gini kan harus hati-hati Kemarin dia juga kasusnya sama mesti menjaga kehamilan di trimester pertama Tapi dia sih gak dilarang sama dokter cuma disuruh lebih hati-hati dan mengurangi frekuensi aja Ceritanya pelan Terus? Iya Terus ternyata Emil yang khawatir mencederai bayi katanya soalnya Kalau Afi orangnya kan bersemangat gitu jadi dia khawatir terjadi komplikasi Semangat gimana? Akhirnya Juno tertawa gelis sendiri Matanya masih terpejam membayangkan adiknya yang memang tidak mau diam dan gerusa-gerusu Ya aku gak tau atuh Kan malu masa ditanyain Pikir aja sendiri Jawab bulan sambil cemberut Nah si Afi bilang suami itu layaknya customer harus dilayani saat datang ke gerai Jadi kalau dia gak bisa dinin Kita bisa tawarkan take away aja Ucap bulan pelan-pelan sambil menunduk Muka mengernyit menahan perasaan malu Juno langsung tersenyum senang Ternyata adik sangat pengertian Bisa melihat rasa frustasinya kemarin Saat berjauhan dengan istrinya Pantas saja saat tadi sore ia berpamitan pulang dari rumah Afi dengan santainya berteriak Jangan lupa entar minta paket fast food sama si bulan Awalnya ia pikir kalau Afi memintanya membawakan fast food untuk oleh-oleh karena istrinya ngidam Rupanya paket fast food adalah analogi hubungan panen mangga Rasa ngantuknya hilang seketika apalagi melihat muka istrinya yang malu-malu seperti ini Jadi terlihat semakin mengemaskan Membuka matanya lebar dan menyangga kepalanya dengan tangan sambil membelai pipi istrinya lembut Terus Afi ngajarin soal gimana cara take away atau kamu sudah tahu gimana caranya Tanya Juno dengan suara menggoda Bulan langsung melemos kesal Enaknya aja emangnya aku cewek apaan sampai tahu tak away Ucapnya sambil merengut Juno langsung tertawa senang Kata Afi take away itu ada menunya juga Bulan menggelengkan kepalanya mencoba mengingat-ingat ide dan pikiran aneh dari sahabatnya itu Oh iya, aku baru tahu apa pilihan menunya Juno langsung beringsut supaya bisa mendengarkan cerita bulan jelas Diambilnya bantal dan dilipat supaya lebih nyaman mendengarkan cerita anak kinjis-kinjis menceritakan petualangan cinta Iya hehehe geleh juga aku dengarnya Tapi si Afi nyerocos aja, terus ya sudah aku dengerin aja Jadi kata Afi, take away itu ada dua jenis yaitu hidangan pembuka sama hidangan utama Bulan menutup matanya menahan malu Oh iya, hahaha apa isi hidangan pembuka Ia katanya kalau kita bisa bikin hidangan pembukanya enak dan ngenyangin kadang-kadang gak usah sampai hidangan utama Hem baru tahu aku ada hidangan pembuka yang enak dan ngenyangin Juno kembali menahan senyum penuh arti Terus kata si Afi tuh ya hidangan pembuka ada tiga paket Itu aneh dasar otaknya miring banget Aku sampai gak tahan ngedengernya Coba bayangin dia cerita pakai video call Jadi aku sambil ngeliatin dia ngomong sambil sesekali meragain Aduh pokoknya aku pusing lihat si Afi Bulan menggeleng-gelengkan kepalanya Gimana katanya paket hidangan pembuka itu Tanya Juno sambil menahan senyum Bulan menarik napas panjang seakan mengumpulkan semua keberanian Ia katanya paket satu menggunakan ramuan tangan Handmade ini paling efektif dan cepat Semakin kita sering berlatih menggunakan ramuan handmade Maka kita akan semakin mahir membuat hidangan pembuka yang enak dan memuaskan pembeli Bulan menggerakkan telapak tangannya ke kiri dan ke kanan Sambil sesekali memutar-mutarnya Juno tertawa terkekeh Semua rasa kantuknya hilang entah kemana Terus paket kedua Nah yang kedua ini menggunakan ramuan raga Bulan melirik ke arah dan kemudian mengernyit malu Juno tertawa terbahak Kalau yang paket dua itu cuma bisa kamu lakukan Tapi kalau Afi bakalan susah Hahaha terus paket ketiga apa Ucapnya sambil penuh semangat Bulan menarik nafas Kata Afi yang paket ketiga ini yang mesti hati-hati Soalnya kalau gak kuat dia bakalan kebablasan dinin padahal kan gak boleh Jadi hidangan pembuka yang paket tiga ini Ehem tempatnya pakai tempat di dinin Bulan kembali menunduk Memakai tempat dinin tapi tek awai Nerti gak Katanya sambil cemberut dan sesekali melirik Juno Gak nerti Jawab Juno cepat Berpura-pura bodoh sambil mencoba menahan senyum Ih masa gak ngerti sih Paket tempat dinin tapi gak bisa dinin mesti tek awai Gimana caranya dong Juno berusaha sekuat tenaga menahan tawa Muka bulan yang polos membuatnya semakin merasa senang Yah gitu deh Susah jelasinnya mesti nonton aja nanti Ucap bulan Juno terbelala kaget Wah jadi kamu udah nonton juga Kok kamu bisa tahu Tanyanya heran Iya aku kan gak ngerti gimana caranya Si Afi jelasin rehe banget aku sampai gak kuat dengernya Sampai akhirnya minta dia berhenti jelasin Terus dia ngirimin link video simulasinya Aduh susah banget Aku ngebukanya Diblokir sama provider Indonesia Aku sampai harus pakai VPN Niat pisan Duh pokoknya penuh perjuangan banget akunya Sampai seniat itu kamu Hati-hati VPN bisa meretas data aku kita Iya aku pakai HP yang jadul Terus beli nomor baru Terus pakai akun email baru Hihihi niat banget Bulan terkikik Terus bisa Tanya Juno penasaran Bisa dong Aku mah kalau yang kayak gini semakin susah Semakin pengen tahu dan pengen ngulik Pas aku buka Astagfirullah itu Si Afi itu bisa dapat dari mana Yahlingnya Bulan menggeleng-gelengkan kepala heran Ah pokoknya dari video itu aku sampai tahu Gimana caranya hidangan pembuka paket 1-2 dan 3 Cara mainnya kayak gimana Lengkap semua Bulan menarik napas panjang Sambil menggelengkan kepala Yang paling berat dilakukan Menurut aku memang Tek away yang hidangan utama Parah itu Susah Jelas bulan sambil Memejamkan mata Juno mengerutkan dahi Oh iya aku lupa ada Tek away hidangan utama Pasti hebat Ucap Juno Bulan merengut Kemudian menutup mukanya Eh serem liatnya juga Tapi ya kalau A emang mau sih Nanti aku usahakan Ucapnya pelan Oh iya Bener nih Tanya Juno bersemangat Bulan menganggup lemah Teh Subuh Terdengar teriakan bapak dari luar kamar A mau ikut bapak ke masjid gak Tanya bapak Tadi malam bapak menunggu Juno Datang dijemput oleh Benny Juno dan bulan saling berpandangan Juno menggelengkan kepala Sambil tersenyum getir Bulan tersenyum kecut Kemudian menjawab pertanyaan bapak A kepalanya pusing pak Masih kurang tidur Mau sholat di rumah aja katanya Juno tersenyum sambil menggaruk-garuk kepalanya Kepala bawah yang pusing pak Cuma bulan yang bisa ngobatinnya Jawabnya pelan Bulan langsung membekap mulut suaminya Khawatir terdengar oleh bapak Oh Yaudah Bapak ke masjid aja duluan Kalau begitu Terdengar suara bapak membuka pintu kunci depan Iya Junonya mau diurut dulu Jawab bulan lagi Iya Mau diurut sama handmade Jawab Juno pelan pendek Sambil tersenyum menggoda Tangan bulan yang menutup mulutnya Malah diciumi dengan rakus Apaan si Aak Mau take away Bisik Juno Aku cobain yang hidangan pembuka dulu aja Yang paket satu Suaranya terdengar serak Sholat subuh dulu Bulan menjauhkan badannya Sambil merengut Ah bentar aja Udah gak kuat banget ini AI itu pintunya belum dikunci juga Ucap bulan pelan Sambil melirik ke arah pintu Udah dikunci pintunya dari tadi malam Buruan praktekan hasil belajar di VPNnya Salah sendiri tidur pake lingerie Kayak gini nyiksa aku semalaman Bah Saya take away ya Paket satu please Udah dikunci pintunya sepulmansis Udah di tempat